Selamat malam kawan-kawan Youtube. Nah hari ini kita sampai malam, menyiapkan unit. Tadi tim bengkel bekerja sampai jam 8 malam mungkin untuk menyiapkan mobil yang sudah ada di sebelah saya ini. Ini mobil yang akan kita kirim malam ini. Nanti jam 1 malam kita kirim ke Bali. Jadi kita dapat membeli dari Bali, namanya Pak Putu Cakra. Rumahnya itu di Kecamatan Broga, Kabupaten Buleleng. Jadi di Bali Utara. Jadi terima kasih untuk Pak Putu sudah order di kami. Kami nanti dari Surabaya berangkat jam 1 malam. Tim kami, Pak Trisilo, akan berangkat dari Surabaya untuk mengantarkan unit ini ke rumah Pak Putu. Jadi hari ini memang pengerjaan kita sampai malam karena kita maksimalkan banget agar mobil siap. Di perjalanan tidak ada kendala. Ada beberapa bagian aksesoris yang terpaksa kami baru pasang hari ini karena mobil ini fokusnya kemarin di pengerjaan mesin dan lain-lain. Nah sekilas unit ini memang warnanya abu-abu metalik. Warna ini cukup tajam warnanya karena memang kualitas jatnya bagus. Kemudian ada beberapa penambahan aksen krum. Yaitu mulai dari grill depan krum, kemudian ada list body dan handle krum. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari depan, ada beberapa tambahan aksesoris yang diberikan di sini sesuai dengan pesanan Pak Putu. Kemudian di depan di sini mulai dari grillnya. Kita pakai grill aksesoris krum. Ini bukan orinya tapi orinya kita kasihkan ke Pak Putu. Kita bawa juga di dalam mobil. Kemudian ada tambahan soplek di sini. Jadi perpaduan krum sama warnanya ini memang cocok banget. Jadi kelihatan mewah. Untuk headlamp, kita kasih headlamp masih ori. Cuma ini polesan. Sudah di-cutting sehingga menjadi bening seperti baru. Kemudian geser di sini sedikit. Kita ada tambahan spion dengan sen di sini. Tapi ini spion retract ya. Jadi retractable. Jadi bisa menutup. Nanti kita coba juga. Untuk body, body samping. Di sini ada penambahan list body dengan aksen krum di sini. Juga menambah kesan mewah pada mobil ini. Kemudian untuk handle pitu. Handle pitu kita juga pakai yang krum aksesoris. Tuh kemudian ada penambahan talang air juga. Untuk keamanan elektrik di sini. Karena ada power window juga. Nanti kita akan masuk ke interiornya. Di bagian belakang mobil. Di bagian belakang mobil mohon maaf. Karena ini masih ada perkat begini. Untuk menjaga agar tidak lepas. Kita baru selesai pemasangan jam 7 tadi kayaknya teman-teman bengkel. Nah ini ada spoiler TRD. Jadi ini juga ada kesan spotis sedikit. Di bagian belakang mobil. Kemudian di sini. Pak ikut di belakang sini. Belakang sini juga tidak ada tambahan emblem seperti biasanya yang kita lakukan. Tapi ada rear cam untuk sisi keamanan. Jika mobil mundur, parkir, dan lain-lain. Kemudian untuk lampu bawah ini. Ini fungsinya kan reflektor. Tapi Pak Putu request di sini ada lampunya. Di sini ada lampu yang nanti bisa menyala untuk pengereman. Agar lebih aman jika ada pengendara di belakang. Oke, kita masuk ke interior ya. Nah, kita akan masuk ke interior. Mobil ini sudah dilengkapi dengan alarm. Kita pasangkan alarm juga. Terus di dalam. Wow, ini memang luar biasa ya dalamnya ya. Di sini ada nuansa krem. Backlight jog juga warnanya krem. Perpaduan krem dengan warna putih susu begini. Kemudian untuk ini grill panel AC-nya juga ada aksen abu-abu silver. Jadi 6 baksan mewah jadinya mobil ini. Kita coba, kita nyalakan dulu. Nah. Wah, suaranya beda ya. Suaranya kita pakai kenal port Pepsi Gen. Tapi yang lokal. Ya, kemudian di dalam juga ada head unit dengan double din. Double din ini bisa untuk apa namanya radio. Kemudian setel musik plus bluetooth dan ini dengan handphone juga bisa. Aslinya saya kecilin dulu terlalu dingin. Kemudian untuk backlight juga sudah termasuk ke sarung setir. Sarung setir ini di backlight bukan sarung. Bukan sarung ini di backlight jadi dijahit. Jadi sangat nyaman untuk dipakai. Kemudian lain-lain untuk aksesoris di interior. Mobil ini sudah dilengkapi tadi yang saya jelaskan sepion retrek. Untuk pengoperasiannya ada di sini. Ini untuk melipat sepion. Kemudian buka juga pakai tombol ini. Untuk punya pengaturan sepion nanti ada tunjuk-tunjuk dengan huruf ini. Kanan, kiri. Ya, lengkap. Kemudian power window sudah terpasang. Kemudian untuk handle interiornya juga pakai aksen abu-abu. Ini juga pakai abu-abu. Jadi, kemudian ini juga pakai abu-abu. Cover yang samping ini. Nah, jadi untuk jok dan interior memang Pak Putu pesannya khusus karena seperti ini. Kita lihat di interior bagian belakang. Bagian belakang juga senada. Kita pakai warna krem sama. Kemudian untuk cancel box dan cup holder yang di sini juga warnanya abu-abu. Jadi senada. Kemudian ada handle pintunya yang belakang. Ini juga abu-abu. Itu interiornya. Terima kasih telah menonton! Oke, selamat siang kawan-kawan YouTube. Hari ini saya sama Pak Trisilo. Kita ada di base camp kita di Lubat Pulkenjeran. Kita mau cerita mengenai gimana kemarin kami siapin mobil. Kemudian sampai ke pengiriman dan ketemu pembeli yang di Bali. Mobilnya kemarin itu gen 2 warna abu-abu metalik. Kita siapin setidaknya itu 4-5 hari mungkin ya. Karena ketemu beberapa hari libur. Nah, setelah itu kita kirim tanggal 10. Kita kirim tanggal 10. Tapi malamnya jam 1 mungkin berangkatnya ya. Setelah jam 2. Setelah jam 2. Jam 2 dari Surabaya Kenjeran. Nah, kenapa kami ceritakan seperti ini? Karena kita sebenarnya mau coba bikin video yang nggak berbeda sebenarnya. Kemarin kan kalau kirim mobil yaudah. Kirim display unit berangkat, patri, hati-hati di jalan gitu. Terus habis itu di jalan. Nah, karena kita baru kali ini kirim ke Bali. Sebelumnya kita belum pernah kirim ke Bali. Kalau yang beli orang Bali sih pernah. Tapi kirim ke Bali kita baru ini artinya kirim bawa mobil ke luar pulau. Biasanya kalau kita luar pulau paling kita kirimnya dari pelabuhan ke pelabuhan gitu ya. Nah, ini kemarin kita ngantar ke Bali. Sepakatnya waktu itu saya sama Pak Putu kirim priongkir sampai Banyuwangi. Nah, terus di Bali mohon ditambahin ya Pak gitu ya. Nah, nanti dicerai-diceraiin lah sama Pak Tri jadinya gimana gitu ya. Nah, kemudian mobil itu kemarin ada lumayan sih upgrade-nya kecuali pelab. Pelab itu kemarin nggak di-upgrade karena beliaunya mau upgrade sendiri. Mau beli pelab sendiri di Bali. Minta-nya ring 17, kami kemarin nggak ada gitu ya. Kita nggak mau nyiapin di sini. Akhirnya Pak Putu nanti beli sendiri di Bali. Kemudian proses pengerjaan itu dikerjakan penuh oleh tim bengkelnya kita. Di sini, kecuali untuk yang jok gitu. Kita memang ngambil dari vendor luar. Tinggal pasang aja waktu itu. Untuk backlit jok sama setirnya. Kemudian kita juga kemarin memang kita mengaksimalkan di pengerjaan mesin juga. Popling set kita ganti baru. Kemudian di sistem pengereman juga kampas rem kita cek kita ganti baru juga. Terus untuk aki. Aki kemarin kita nggak kasih baru Pak. Tapi kita kasih aki second GS yang memang kondisinya masih bagus banget. Ya, pemakaiannya masih sedikit gitu lah intinya. Ya, kemudian saya mau tanya-tanya sama Pak Peri dulu. Kemarin waktu berangkat, mobil gimana? Ada kendala nggak? Ya, Alhamdulillah perjalanan start dari Surabaya. Sampai 2 malam ya. Halo, selamat pagi. Selamat menunggu sukses. Sekarang menuju jaman menunggukan 0.147 miliari. Oke, saya mulai sentot dari Surabaya. Mau berangkat ke Pulau Dewata. Nah, nantar jenis B2 bersama Pak. Wudu. Nah, mau doanya kalian semoga perjalanan. Kita sama Lekahar selamat sampai B2. Begitu sampai Gindimana ketemu sama Pak Putunya itu sekitar jam 8. Alhamdulillah perjalanan lantar. Ini tidak ada kendala apapun. Boho. Sungguh lah. Oh, sungguh. Tidak ada kendala apapun. 42.30 jam. Kita sampai di Probolinggo. Jadi kita turun dari tol keurut Probolinggo. Jadi kita melanjutkan perjalanan kewan Pandura. Bisa kan? Terus, sementara pilotnya dipegang dulu sama Amkar. Masih semangat ya Amkar ya? Semangat semangat, ya. Jadi gini, kemarin itu mobil dikirim. Spoiler-nya masih di Custer. Wah, isolasi. Banyak perkara isolasinya. Takut lepas, Pak. Karena waktu perjalanan itu saya sering nyok ke belakang, Pak. Nah, takutnya spoiler-nya itu nanti ada masih tidak sampai Bali. Jadi spoiler itu baru selesai pasang jam 8 malam. Teman-teman, baiklah lu nyiapinnya memang sampai malam. Spoilernya baru kepasang. Kita pakai silen kan ya. Takutnya memang lepas atau perindah geser. Kecepatan berapa rata-rata ayunnya, Rito? Sampai ngopi ya, Pak. 120, Pak. 120, 20. Aturannya berapa, Pak? Aturannya 100 km per jam. Tangkep aja. Kita di sisi lain juga kita mau nyoba. Kalau kita pakai kecepatan tinggi itu terjadi trouble apa enggak. Kalau di kecepatan 120 aman, berarti kita sampai Bali aman. Terus kecepatan tinggi itu berapa, Pak? Rinsin kita full waktu itu dari Surabaya itu sampai Bali itu. Apa ya? Kalong Biro? Berapa strip? Nah, Kalong 3 strip. Kalong 3 strip. Berarti irit ya? Irit. Irit. Masih banyak. Separuh lebih. Terus... Kopling yang ampuh ya? Kopling yang ampuh. Baru. Baru, baru. Baru juga lah. Terus kemudian selama perjalanan, apa sih, Pak? Kesan-kesannya nih? Kan karena baru ini kita kirim jauh-jauh gitu ke Bali? Ya, kesan-kesannya ya saya sangat senang nih. Kirim ke Bali sekaligus sama jalan-jalan di Pulau Bali ya. Sekaligus ketemu sama Pak Putu. Pertama kali ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Putu ya. Kita sudah di jamu, kasih makan, plus kasih tip juga. Banyak nih, banyak. Ya, cukup lah. Kalau saya ya, cukup. Bapak panik aja. Gak apa, pasti gak minta. Jadi, terima kasih banyak Pak Putu di Bali. Teman-teman kemarin senang banget kirim ke sana. Di service. Service sama Pak Putu. Nah, dapat tips juga. Pak Putu juga merasa puas, Pak. Oke. Dengan unitnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa order lagi, Pak. Terima kasih banyak perjalanan kita ke Bali. Mudah-mudahan menginspirasi. Mudah-mudahan unit yang kita kerjakan kemarin juga bisa menjadi referensi. Dan kami terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Jadi, sekarang kita sudah tembus 10 ribu subscribe. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, itu aja buat hari ini. Yang bisa kita ceritakan. Jadi, buat teman-teman yang mungkin di Bali atau luar pulau lainnya. Kita kayaknya sudah selesai kirim nih kalau luar pulau. Karena sudah ada pengalaman kirim ya. Selamat siang. Oke, selamat siang kawan-kawan semuanya. Ini, ini unitnya diberikan mas Putu ini ya. Ini saya minta testimoninya sedikit banyaknya untuk tanggapan untuk unit X berubat ini ya. Ya, menurut saya ini sudah bagus. Ini interiornya saya cukup memuaskan. Nah, mantap. Ini bapaknya juga ini di sini. Jadi, testimoninya sama anaknya saja. Sama bapaknya. Jadi, gini Pak. Pak Putu, terima kasih ya. Sudah memilih unit kami. Jauh-jauh dari Bali pesen ke Surabaya. Jadi, khusus saya sendiri yang mengantar. Terima kasih. Semoga menjadi pemobil hidangan buat keluarga. Begap buat keluarga. Semoga tetap lancar sekiranya bapak-bapak. Terima kasih.